Aksi pembongkaran rumah di Trenggalek, Jawa Timur viral di media sosial. Tanggung-tanggung rumah tersebut bahkan dibongkar menggunakan eskavator. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun TikTok atrismakurnia66. Dari keterangan video, insiden tersebut terjadi di Desa Pule, Kejamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dalam video terlihat, rumah yang belum dipelester dirobohkan menggunakan eskavator. Warga sekitar juga ikut menyaksikan pembongkaran rumah tersebut. Disebut-sebut ada dugaan perselingkuhan yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga hingga berujung pada pembongkaran rumah yang mereka tinggali. Diketahui aksi pembongkaran terjadi karena sang istri yang menginginkannya. Palsalnya, bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik sang istri. Kepala Desa Pule, Purwadi, saat dikonfirmasi membenarkan video yang beredar di media sosial tersebut. Purwadi mengatakan video tersebut direkam pada Sabtu 23 Oktober 2021. Ia menjelaskan rumah berstruktur mayoritas batu bata putih itu dibangun sang suami di tanah milik sang istri. Gara-gara keretakan rumah tangga, sang suami meminta ganti rugi atas rumah yang ia bangun itu. Kades mengatakan, mediasi untuk pasangan suami istri yang sama-sama berusia sekitar 30-an tahun itu telah beberapa kali dilakukan. Purwadi juga mengaku telah memberikan saran agar rumah yang telah dibangun itu tak dihancurkan. Namun saran tersebut tak ditanggapi dan tetap memilih untuk dibongkar. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!